Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sagi Jadi kita akan melanjutkan kembali ya Di campaign against Yuan Shu Disini kita akan mengalahkan Yuan Shu Sama seperti di video yang sebelumnya Disini gue tinggal Apa ngalahin beberapa officer di bagian tengah Dan langsung menghajar si Yuan Shu sih Untuk di bagian sebelah kanan ya Di tempatnya si Liu Bei Gue akan serahkan ke officer yang lain Gue harap sih Liu Bei gak mati ya Oke Nice tinggal 30 orang lagi Nice kita berhasil Ya sip disini kita dibantu sama si Sun Che dan juga Zou Yu Jadi ini sebenarnya ceritanya lumayan mirip Seperti pada saat dipakai karakter si Siapa ya Zou Yu ya Jadi kalau misalkan di ceritanya si Zou Yu Si Liu Bei itu datang bersama Zhang Fei Tapi disini pada saat Zhang Fei bersama si Liu Bei Itu yang datang adalah si Liu Bei Eh sorry yang datang adalah si Zou Yu sama si Sun Che Jadi kebalikannya Kalian bisa tonton di video gue yang sebelumnya Pada saat gue pakai si Zou Yu ya Oke nice Bentar masih ada satu lap 6 Tapi kita biarin aja dia kabur Ya sekarang kita akan langsung aja menghajar si Kampret Yuan Shu ya Ayo Come on disini gue sendirian gak apa-apa Sebelum si Liu Bei mati nih Walaupun disini kita dipantu sama Sun Che dan juga si Zou Yu Tapi masih ada kemungkinan besar si Liu Bei bakalan mati Soalnya dinasti warrior tuh gamenya lumayan random Ayo kemadi Yuan Shu Oh ya mat Oh ya harus dibasmi Aduh dia langsung awakening Ya Yuan Shu tuh dia pakai duster ya Kostumnya tuh dia pakai duster gitu guys Ini prajuritnya banyak gaya Iya Ayo bisa mencatohin gue gak Oh gak bisa gak layak menang mereka Hmm Doi awakening baru kita hajar Aduh masih belum Ayo kemudian Si Yuan Shu jangan kabur-kabur Hmm Ya tinggal sedikit lagi Aduh 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 Liu Bei Aduh nice Liu Bei hampir aja mati ya Liu Bei unit in trouble Tapi intunya gue berhasil mengalahkan si Yuan Shu Sebelum si Liu Bei mati Thank you all for your aim Okay let's go Kita berhasil Ya disini Yuan Shu sudah mati dan Apa Imperial Stone Atau Imperial Steel Apa Imperial Seal Itu kita ambil alih ya Ya aku mengambil seal ini dan aku pengen kembalikannya ke keluarga Ya tapi disini si Liu Bei dianggap sebagai seorang pengkhianat ya Padahal disini Apa Tujuannya si Liu Bei Itu pengen mengambil batu ini Imperial Seal ini pengen dikembalikan ke Apa Ke tangan Yang tepat Yaitu Para penguasa Dari keluarganya si Liu Bei ya Hmm It seems that I have been made of full love by Cao Cao I can't go back to Shu Chang Fei Let's buy our time in Jing until we figure out what to do Unbelievable That Cao Cao tricks us and you're too nice of a guy to fight back Frustrating Oke Tapi ternyata disini Ketika kita sudah berhasil mendapatkan Imperial Seal Atau Imperial Stolenya ini Itu ternyata di wilayah lain Si Cao Cao itu melakukan pergerakan juga Dan mengambil alih beberapa wilayah Jadi kita akan coba lihat dulu guys Liu Bei dan Zhang Fei Oke disini dikenakan si Liu Bei itu sudah memiliki Imperial Seal Dimana itu merupakan carat agar dia bisa menjadi seorang Emperor Disini si Cao Cao melakukan pergerakan untuk membunuh si Liu Bei Jadi kita akan coba lihat Ya disini Yang memiliki rencana Dan sekarang kita juga bergabung dengan Sun Family Jadi disini Kondisinya adalah si Liu Bei dan juga teman-teman kita yang lain ya Zhao Yun dan juga Guan Yu Itu semuanya lagi pada Dikejar Eh sorry bukan Guan Yu Itu juga Liang Itu semuanya lagi pada dikejar Sama kelompoknya si Cao Cao Yang bermaksud untuk membunuh Liu Bei Jadi disini si Liu Bei Itu bermaksud untuk Ya kabur lah ya Dikarenakan Kalah jumlah pastinya Kalah pasukan ya Jadi disini si Zhang Fei Bermaksud untuk Kembali sendirian Untuk menghajar semua officer Yang sedang mengejar si Liu Bei Agar Liu Bei ini bisa kabur Kedok ya Ini merupakan tempat yang Sudah pernah kita Ya sudah cukup sering Kita masuk kesini Map ini ya Tujuan kita adalah untuk kabur Jadi bukan hanya Kabur melindungi si Liu Bei Melainkan disini kita juga harus kabur Sambil membawa beberapa warga lokal Jadi setelah pertarungan sebelumnya itu Di Battle of Xiaopee Sekarang kita akan Kesini ya Ke Battle of apa nih namanya Battle of Changban Tentang gue akan kesini Ada Zhang He Si Benchong Jadi gue tepat berada di bagian paling atas Sedangkan si Liu Bei itu Udah hampir di tengah ya Dia tuh lagi mau dikroyok Sama beberapa pasukan Si Sao Sao di tengah Gue harus cepat kesana sih Oh shit ini pintunya Nah Ya disini gue sangat merekomendasikan kalian jangan mengambil alih base Dikanakan itu amat sangat membuang-buang waktu dan Apa bikin si Liu Bei itu bahaya Jadi kita harus cepat-cepat langsung menuju ke tempat yang Liu Bei Ini juga si Zhang He Larinya cepat banget ya Tuh Udah nyampe sih itu dia Ya join with Blablabla Harus apa join atau bergabung dengan kelompoknya si Liu Bei Gila nih Zhang He larinya cepat banget Woi Sini Zhang He Ayo come on kita akan bertarung dulu sama Zhang He Aduh aduh Nice Kita berhasil Lumayan dapet kuda Dapet kuda lagi Nice Oke sekarang gue tinggal menuju ke bagian tengah ya Oke tapi gue masih bisa tenang sih Dikarenakan si Liu Bei itu juga Dijaga oleh beberapa pasukan lainnya Oke ada Zouyun juga Bentar gue akan coba cek Oh masih ada officer tadi di belakang Nggak kelihatan nih Jiasu Oh di atas anjir dia Ngapain coba Lah pantesan nah itu dia Pantesan kok gue Apa rasanya dia ada di atas apa di bawah gue Nggak jelas gitu loh Ternyata dia ada di atas tower sih itu Nice Oh shit tapi berarti dikarenakan gue kesini gue harus muter Ya disini si Zuge Liang bermaksud untuk menjaga bagian situ ya Menjaga bagian tengah Ya sorry guys disini gue malah muter lagi ya Dikarenakan barusan gue ngalahin si ofisernya saw saw Waduh sabar 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 Si Zouyun dalam masalah Kita harus segera menyelamatkan dia Sabar Zouyun Ya disini tiba-tiba ada enemy reinforcement Yang dimana kita pasti semua Semua sudah pada tau ya Yang akan datang untuk Apa menghadang si Liu Bei Dan juga pascanya adalah si Zouyun Jadi kita harus cepat-cepat kesana guys Sabar ya yang lain Nice Oke sip I have come for your head Gundulmu Ayo Mau ngambil kepala gue kata dia Ayo mana lagi Dia awakening Percuma Ayo Ya tiba-tiba ada Enemy reinforcement dari bagian atas Dimana gue juga sudah tau Itu merupakan si Sama Zhang Liao ya Kalau gak salah Ya akan Apa Yang akan muncul disitu Saya inget gue sih Saya inget gue Zhang Liao Nah itu dia si Xiaohudun sudah muncul Bentar kita bantuin si Zouyun Sama Liu Bei Ya terima kasih atas bantuanmu Bersama-sama kita akan bisa mengalahkan semua pasukan Ayo come on Gila itu Zouyun keren banget ya Gue suka banget kalau misalkan si Zouyun tuh pakai kuda putihnya Cocok sama kostumnya gitu loh Ayo come on Zouyun Nice So far so good Itu dia si Xiaohudun Dan si Zouky Liang masih menjaga bagian atas ya Ya itu dia ada enemy reinforcement dari bagian atas Benar sekali kelompoknya si Zhang Liao Hmm nice Ayo ada yang bisa ngejatohin gue gak dari sini Ayo come on Masamunidate Xiaohudun nih bener-bener mirip banget sama Masamunidate ya Kostumnya warnanya biru Pakai penutup mata Terus Apa namanya Suaranya juga Ya lumayan hampir mirip sih Tapi ya gak mirip-mirip banget Ya pokoknya penampilannya lah Penampilannya lumayan mirip Ya disini kita bener-bener dipuji banget ya sama si Liu Bei Dikan akan berhasil mengalahkan si Xiaohudun Oke berhasil Sekarang kita tinggal membuka pintu Kita buka jalan untuk si Liu Bei Agar bisa kabur ya Naik kapal Jadi area yang akan kita tuju adalah Suatu pelabuhan Dimana disitu kita bisa naik kapal dan kabur Dari kejarannya si Xiaohudun Oke disini si Xiaohudun Dia merubah posisinya Dalam mode defensive ya Atau bertahan Dia akan bertahan disini Dan Bentar gue harus menjaga Beberapa orang lainnya ya Ternyata masih ada di atas Gue lupa guys Refuge masih ada di atas Satu loh Bentar mungkin gue akan coba Ke atas gak ya Gak usah lah gue pengen Ngelindungi si Liu Bei aja Gue gak peduli dengan beberapa warganya Di atas masih ada si Siapa Zuge Liang sih Jadi gak apa-apa lah Disini gue lebih khawatir sama si Liu Bei Karena kan disini Liu Bei tuh Agak sedikit random guys Dia kadang bisa mati oleh officer biasa Oke Liu Bei sudah berhasil ditambil alih Kita tinggal maju lagi dan Ya tinggal lurus aja sih Ya ada enemy reinforcement lagi Dan Disini si Shao Shao ya Shao Shao langsung akan muncul Bersama dengan si Suzu Si Gembrot Ya beberapa teman-teman kita pada Mendapatkan masalah ya Di bagian atas Bentar disini gue akan Apa menghambat pergerakannya Si Siapa tunami Ah sh** man Oh sh** Ya gue kira disini Gak apa-apa gitu loh Kalau ada Kalau ada yang mati Ternyata warganya juga harus dilindungi semua ya Ah kumpret Ya game over Sorry guys Gue gagal untuk Nyelesaikan misi barusan Ya kita akan ulangi lagi ya Bismillah yuk Kita akan coba skip Skip ini Kita sudah lihat ini Cutscreennya juga akan gue skip Kita sudah tonton Ya bentar mungkin gue akan ganti ke kostum yang kedua Kudenya gue ganti ke ultimate eagle Ya sorry guys Jadi disini kondisinya Gue kira Liu Bei Ya itu kan defeatnya kan Kondisi defeatnya kan Liu Bei atau Warganya tuh mati semua Gue kira kalau misalkan Masih ada sisa Liu Bei itu Gue kira Masih bisa menang gitu loh Tapi ternyata enggak Aduh agak ribet sih disini ya Gue baru ingat ya Sorry sorry Ternyata gue juga harus melindungi Beberapa officer yang lain Atau bukan officer sih Sorry warga Lebih tepatnya Berarti disini gue akan coba Merubah Ini yang merubah Movement Gue akan merubah pergerakannya Si Zhang Fei Berarti abis dari sini Gue akan coba langsung Ke bagian Sebelah kanan ya Kanan tengah Dikarenakan disitu tadi Ada satu warga yang Entah kenapa tuh Dia kelamaan gitu loh Dia malah pasti disitu Kayaknya gue harus Nyamperin dia dulu Biar dia Ngikutin si Liu Bei Di sini gue harus lebih cepat sih Harus lebih cepat daripada tadi Oh jadi at least Harus ada satu ya Harus ada satu warga yang berhasil selamat Kalau mati semua ternyata Devated guys Gue tuh taunya Kalau misalkan si Liu Bei Kalau masih hidup Nggak apa-apa gitu loh Ternyata warga juga dipentingkan di misi ini Beauty must not be soiled by defeat I shall return That's another notch from our blade Oke nice Iya sabar 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 disini gue lagi mau buka jalan dulu Oke nice Satu mati Tinggal liuhan Nice Oke sekarang tinggal ke bawah Habis ke bawah Gue akan coba menuju ke bagian itu ya Kanan tengah itu Oke sip Nah ini nih Sekarang gue akan kesini guys Entah kenapa disini Kayaknya warganya emang harus dijemput sih Harus kita jemput agar Dia bisa mengikuti kita guys Nah ini nih yang disini Iya sabar 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 Oke sip Disini ada officer siapa tuh Han Hao Ya benar sekali Liu Bei Ada enemy reinforcement Gak apa-apa sih Gak masalah Ada Zhou Yun Kita biarin nanti Zhou Yun yang Menyerang si Xiong Hudun ya Disini gue akan Ya santui sebentar Sambil ini nih Menjaga beberapa Warga dulu Pada matinya cepat banget lah Padahal tadi kayaknya masih banyak loh Bentar sekarang Masih ada sisa berapa Oke masih ada 1, 2, 3, 4 sih Masih 4 lah Gue paling gak harus bawa 1 guys Harus bawa 1 bersama dengan Liu Bei Tapi tadi di pertarungan yang sebelumnya Entah kenapa kok cepat banget ya matinya ya Udah abis aja gitu loh Udah tinggal sisa 1 Padahal kayaknya Gue udah Menjaga dengan benar gitu loh Oke Gue akan coba balik untuk melindungi si Liu Bei dulu Bentar 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 Bentarin kaki dulu guys Kaki gue kesemutan Eh oke Pake semutan Kesemutan gue Kelamaan main game nih Iya itu dia Si Xiaobudun sudah muncul Oke nice That's another notch Into my blade Bentar gue akan coba cek dulu Iya disitu Gue bodo amat Dengan warga Yang ada di bagian atas Aduh bentar 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 mentar Bentar bentar learn Sorry guys Barusan Ini kaki gue kaget Lagi kesemutan Tiba-tiba disenggol kucing Ini Kamrar Kucing gue Jadi oke Kita lanjutin lagi gede suara tiba-tiba ini nenggul kaki kumpet emang yuk come on yuk hudun gak ada yang bisa ngalahin si Zhang Fei oke nice disini gue bodo amat dengan apa warga ada di atas ya gue enggak peduli dikarenakan dia tuh kelamaan guys bentar gue coba cek lagi iya tuh dia ngapain di atas itu gue harus kesanakah disini gue akan melindungi apa beberapa warga yang emang ada di dekatnya si Liu Bei aja saya emang enggak ada kewajiban untuk melindungi semuanya oke thank you thank you Liu Bei sudah memberi pujian oke come on kita akan maju guys yuk ada Zuge Liang warga yang lain mana tuh bentar warga yang sama si Liu Bei masih ada kan Oh iya beberapa masih ada sama si Liu Bei nice kita akan maju kedepan ya itu dia pesan chef ten atau ketua dari warganya nah disini sebenarnya gue udah tahu ya kita akan dihadang oleh si Sao Sao dan juga Suzu jadi disini alangkah baiknya kita menghadang mereka duluan guys sebelum mereka menghadang kita eh ayo come on bentar gue akan panggil kuda dikarenkan disini si Sao Sao naik kuda ya Sao naik kuda dan dia akan langsung lejar ke tempatnya si Liu Bei jadi nantinya gue pengen biar lebih cepet aja gitu ya come on where are you Sao Sao harusnya disini dia muncul guys nah itu dia gue sudah hafal dengan gerak krik dia ayo come on Sao Sao disini kita biarkan aja si Liu Bei kabur kita hentikan pergerakan Sao Sao disini hai 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 ayo bisa nggak ngelain gue ya Hai W dikrok ga apa-apa guys gue punya awakening yang penting teman-teman kita udah pada kabur ya nice liube sudah nyampe di markas itu ya didok atau di pelabuhannya ya nice di sini sebenarnya enggak ada kewajiban untuk ngalahin si sau sau tapi kalau kalian berhasil ngalahin si sau sau dan juga yang lain itu lumayan mendapatkan poin dan juga experience bentar disini Oh masih ada dua sih enggak papalah kita akan coba selamatkan mereka semua Hai berarti gue disuruh balik guys gue disuruh balik ke tempat yang tadi ya ini kalau misalkan dua warga yang ada di atas kalau misalkan pada mati juga enggak papa sih kita masih bisa memenangkan pertarungan ini ya dikarenakan tadi udah ada beberapa warga yang sudah berhasil kita selamatkan uh di sini ramai banget lompoknya jangliao rame juga ya anjir tuh jangliao mainnya keroyokan gitu menyerang warga yang lokal padahal Hai mampus mental dia Hai ya kemojang liao ayo jangan kabur-kaburan mampus Hai jangliao sudah kode tinggal jiasu Oke sip ya itu dia kita berhasil untuk mengalahkan semua officer walaupun masih ada satu officer di bagian atas ya tunggal gue akan coba cek ya di atas ngapain coba itu ada satu officer iya si janggan dia malah AFK disitu gue enggak tahu jadi oke kita akan coba untuk bersama dengan mereka ya kita tinggal kembali ke pelabuhan atau kedok ya sebenarnya ini merupakan misi yang sebenarnya mudah sekali tapi emang tadi gue lupa guys jadi sore banget ya sorry banget dimana gue malah mengulang misi ini dikarenakan gue lupa gue kira kalau misalkan cuman Liu Bei aja yang apa hidup tuh nggak papa gitu loh ternyata gue juga harus melindungi semua warga atau paling enggak minimal satu minimal ada satu warga yang selamat Oke itu dia kapalnya sudah siap untuk membawa kita kabur dari tempat ini ya Ayo sudah ada guanyu ada Zouyun Liu Bei dimana Liu Bei kayaknya udah naik ke dalam sih lah itu lagi perempuan ngapain kampret Mas oh oke 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 gue kira masih di atas mereka jalannya kelamaan soalnya nih Ayo cuman 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 ya kita tinggal nunggu aja sih nunggu mereka sama nyampe ya bodo amat untuk markas yang di atas diambil alih sama kelompoknya saw saw gue tidak peduli yang penting disini kita berhasil untuk membawa semua warga lokal dan juga Liu Bei kembali ke ini ya ke kapal ya kita akan kabur dari sini Hai ya satu lagi nice very nice kita berhasil ya dengan kabur ini kita berhasil memenangkan sama aja memenangkan pertarungan ya dikanakan si saw saw gagal untuk menangkap Liu Bei oke itu dia jadi sorry banget ya kalau misalkan tadi gue malah mengulang misinya itu emang dikarenakan kesalahan gue pribadi gue malah lupa tadi kampret oke kita akan save dan kita akan lanjut di stage berikutnya sekarang escaping the predicament in jangban Liu Bei allied his forces with Sun Quan from giang dong dan defeated Cao Cao's army afterwards Liu Bei use Jing province as a foothold to expand his territory as far as Yi province the land was now divided between the three kingdoms of Shu, Wei, and Wu during the ensuing back and forth between each of the three kingdoms Dan disini setelah si Liu Bei berhasil kabur dari si Shao Shao ya Ternyata kelompoknya si Shao Shao itu bekerjasama dengan kelompok Wu atau kelompoknya Sun Quan Untuk membunuh si Guan Yu Yang dimana Guan Yu itu pada saat itu lagi bertarung sendirian bersama dengan Guan Peng ya Kalian bisa tonton di ceritanya si Guan Yu Itu ada disitu ya untuk detailnya Jadi disini si Liu Bei akan ngamuk ya Mendengar bahwa si Guan Yu mati Ya disini Zhang Fei juga ngamuk Mendengar bahwa si Guan Yu mati gitu loh Ya disini katanya si Liu Bei aku sudah tidak peduli lagi dengan strategi dan juga keseimbangan Yang penting disini adalah Apa dikarenakan mereka membunuh Guan Yu maka kita harus balas dendam Ya We will soon have our revenge Ya sebenernya disini si Zhao Yun tidak terlalu suka dengan caranya si Liu Bei Dikarenakan pertarungan bahas dendam itu bukanlah pertarungan yang apa ya Yang layak gitu loh Berperang hanya dikarenakan Apa Kematian satu orang itu bener-bener apa ya Enggak 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 layak aja gitu loh Ya namanya perang ya pasti ada yang mati ada yang hidup gitu loh Tapi disini dikarenakan si Guan Yu itu sudah Seperti sosok Apa kakak ya bagi si Liu Bei Jadi disini si Liu Bei bermaksud untuk menyerang si Wu Atau si Sun Quan ya Yang dimana dia telah membunuh kelompoknya si Guan Yu atau Guan Yu sendiri Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Gue akan lanjut di next video aja untuk battle of Yilin ini ya Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya